Bernikahan dan tata cara menikah masyarakat suku Baduy Baduy adalah sebuah nama suku yang terletak di Provinsi Banten, sempatnya di Kabupaten Lembap Baduy adalah salah satu suku cundahan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi adat budaya cara hidup kuno serta pempercayaan agama sudah militan Bernikahan dan tata cara menikah masyarakat Baduy terbilang unik Masyarakat Baduy menyebut pernikahan sebagai rumput hidup yang memiliki arti perdominan harus dilakukan Jika tidak, maka jodoh, menyalahi kodohan bagai pengerangan dunia Tahapan yang harus dilalui masyarakat Baduy jika ingin menikah Pertama, pemukuhan atau pengenalan jodoh yang jadi tahapan penting Setelah ada yang kesepakatan ke-12 siap, menikah maka dilanjutkan dengan lamaran Mempelai pria harus datang melapor ke jarok atau kepala desa dan buun adat atau kepala adat Dengan membawa daun sirih, tinang, dan gambir Sirih, tinang, dan gambir Kemudian dibawa ke rumah jika mempelai wanita Yang akan dilamar sekaligus membawa jingin yang berkuat dari panjang Membawa serahan yang berupa peralatan rumah tangga Perkakas dapur, baju untuk mempelai wanita dan sejumlah uang yang tidak dipatok jumlahnya Setelah semua proses telah dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan Sebelum prosesi pernikahan dimulai Mempelai pria akan mengucapkan syahadat dengan bahasa tunda kuno Yang hampir mirip dengan syahadat dalam Islam Upacara pernikahan dalam adat padui hanya boleh dilakukan pada bulan kalimah Kalimah, kalimah, dan kapitu dalam penanggalan suku padui Pernikahan tidak bisa dipisahkan kecuali maut Salah satunya meninggal dan biasanya boleh menikah lagi setelah satu tahun Peninggalnya pasangan Itulah tata cara menikah adat masyarakat tubuh padui Tetap stay terus di channel Ayah Sikid Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!